Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel jejak para wali jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys abuja tubagus ahmad syariq omas banten adalah sosok ulama yang saat ini paling diakui keberadaannya sebagai himayah atau paku di tanah banten santren beliau berada di daerah cium omas yang jumlahnya tak lebih dari 20 orang saja sebab untuk bergabung menjadi santri di pesantrennya hanya orang-orang pilihan yang diizinkan dan direstui langsung oleh beliau tak pandang bulu dan kemampuannya apa asal sudah diizinkan oleh beliau maka ia boleh bergabung dan bermukim di pesantrennya banyak santri-santrinya yang secara langsung menyaksikan kejadian aneh selama bermukim bersama abuja berikut akan kami bahas kejadian-kejadian tersebut munculnya reptil yang sangat besar dikisahkan oleh salah satu santrinya suatu hari ada tamu soan ke rumah abu ya syariq tamu itu datang jauh-jauh dari Malaysia hanya untuk mencari seekor toke yang nantinya untuk diolah menjadi obat setelah usai perbincangan dengan tamunya abu ya syariq bergegas mengambil hewan yang dipinta itu untuk diperlihatkan kepada tamu tersebut tanpa menunggu waktu lama abu ya syariq datang kembali di hadapan tamu tersebut namun tamu itu bingung kok abah kembali dengan tangan kosong alias di tangannya tidak membawa apapun tiba-tiba perhatiannya teralihkan oleh sosok reptil yang sangat besar yang muncul mengikuti arah jalannya abu ya syariq lalu abu ya syariq pun berkata nah ini tokeknya ternyata reptil besar tersebut adalah seekor tokek yang akan diberikan abu ya syariq kepadanya sontak saja tamu itu pun kaget dan tak berani membawa pulang reptil raksasa itu 2. gunung di belakang rumah abu ya syariq konon, dahulu gunung ini bukan tepat pada posisi saat ini dan abu ya syariq lah yang memindahkannya sehingga persis terlihat dari belakang rumah abu ya syariq gunung inilah yang sering dijadikan teori belajar oleh beliau kepada santri-santrinya sebab di pondok beliau yang dikaji adalah ilmu alam seperti matahari bulan gunungan dan lain semacamnya beliau berkata bahwa tujuan diciptakannya alam semesta adalah sebagai petunjuk dari Allah kepada hambanya agar bisa lebih mengenal siapa Tuhan kita sebenarnya misteri yang sampai detik ini belum terungkap pada gunung ini adalah para pendaki yang berjalan ke puncak gunung tiap orangnya akan sampai di puncak dengan jangka waktu yang berbeda-beda ada yang semalaman, ada yang dua hari, bahkan ada yang satu minggu orang itu baru sampai di puncak gunung semuanya terjadi atas kehendak Allah meski sampai detik ini belum terungkap apa penyebabnya, kenapa bisa terjadi demikian demikian yang dapat kami angkat kisahnya sebenarnya masih sangat banyak kejadian-kejadian luar biasa yang disaksikan langsung oleh santri-santri abu ya syariq dari kisah ini mari kita ambil hikmah dan pelajarannya bahwa untuk seorang arifbillah akan dipilih oleh Allah untuk menunjukkan kekuasaannya salah satunya melalui keromah yang dianugerahkan kepada para awliya illah atau para wali-wali Allah yang alim yang soleh semoga abu ya syariq diberikan umur panjang dan sehat selalu agar terus dapat membimbing kita menuju jalan marifatullah dan menciptakan para generasi penerus demi kemaslahatan di tanah banten dan Indonesia khususnya serta umumnya untuk umat di seluruh dunia Amin Rabbil Alamin